Tidak hanya SMA dan SMK sederajat, pemerintah kota Jambi juga menginstruksikan ST dan SMP belajar secara daring. Belajar daring itu berlaku hingga 3 hari ke depan akibat tampak dari kabut asap yang semakin pekat. Pemerintah kota Jambi juga mengeluarkan surat edaran ke semua sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau SMP di kota Jambi untuk menerapkan belajar daring atau belajar online. Surat edaran tersebut ditandatangani langsung oleh wali kota Jambi Syarifasa pada 1 Oktober kemarin. Sekolah dasar dan SMP di kota Jambi juga menerapkan belajar daring dilakukan hingga 4 Oktober 2023 mendata. Hal tersebut disebabkan kabut asap yang semakin pekat dan membuat kualitas udara di kota Jambi semakin buruk. Meski pembelajaran dilakukan secara daring, untuk guru atau tenaga pengajar tetap hadir di satuan sekolah masing-masing. Mereka tetap memberikan pembelajaran kepada siswa dan siswi-siswi. Sementara untuk aktivitas pendidikan anak usia dini atau paut dan kelompok belajar lainnya dilipurkan sementara. Jika kondisi kabut asap sudah mulai berkurang, aktivitas pelajar dilakukan secara normal. Mulai hari ini, pemerintah kota Jambi sudah membuat edaran kepada seluruh satuan pendidikan, baik kelompok bermain, paut, tika, SD, dan SMP. Berlaku untuk milik pemerintah, swasta, maupun milik kementerian agama. Nah, pertanyaannya, apakah SD, SMP tidak masalah kalau paut dan kelompok belajar, apakah sistem daring? Jadi, untuk TK ataupun paut dan kelompok belajar kita liburkan. Karena mereka juga belum mengenal yang namanya sistem daring dan lain sebagainya. Jadi, kita liburkan untuk berlaku untuk SD dan SMP. Kalau TK, kalau mereka sudah mampu, kita izinkan. Jadi, tergantung situasionalnya nanti. Alasannya yang paling mendasar apa ini? Ya, satu karena masalah kondisi asap. Kondisi asap, kami memantau pergerakan udara ini dari satu hari sebelumnya itu dimulai dari hari Sabtu, kemudian Minggu. Ternyata kondisi satu hari itu. Wali Kota Jambi, Syarifasa juga menembau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Kemudian rutin mencuci tangan usai melakukan aktivitas di luar rumah. Syairusya Putra, JGTV Waporkat